Uwaw Indonesia Uwaw Indonesia Suara Kreativitas Suara Kreativitas Produo FM Suara Kreativitas Suara Kreativitas Suara Kreativitas Suara Kreativitas 105 Rory Produo FM Jakarta Suara Kreativitas Balik lagi sahabat kreatif Tentunya masih di Jakarta pagi ini Dan aku sekarang sudah mengambil Alih mixer dan juga komputer Ini sahabat kreatif ya Risky lagi aku karyakan Untuk hal-hal yang lebih penting lainnya Tapi sekarang aku udah gak sendiri sih Sebenernya aku ditemenin sama temen-temen Yang datang dari jauh Dari negeri seberang kayaknya jauhnya Sahabat kreatif nanti kita bakal kenalan sama mereka Langsung aja kalau gitu sekarang kita masukin Segment I see you alias I challenge you Oke sahabat kreatif pagi ini di studio Produo FM Jakarta Aku Desi Aldiana udah barengan sama Petra Lafosca Hei Ini kayaknya yang rame dia doang nih yang dua Masih tidur apa gimana? Belum sadar Oke 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 kalau gitu kita kenalan dulu Sama temen-temen dari Petra Lafosca Ada siapa aja disini? Oke pertama dari saya Ameda Aditya 23 tahun DKI Jakarta 5 Kesel Jadi panggilannya siapa? Ameda aja Ameda Oke next Saya Dewantara biasa dipanggil Mikkel Abot Mikkel Abot Oke Profilan dari provinsi mana? Dari Jakarta Dari Jakarta juga Sama ya Oke next berikutnya Saya Ruth Giovanni Dari? Dari Jakarta Dari Jakarta juga Beneran loh dijawab Oke jadi ada Ameda Oke terus ada Abot Sama Ruth ya Oke kalian ini dari Petra Lafosca Sahabat kreatif Nanti kita bakal tanya-tanya sama mereka Kita bakal obrolin Kenapa namanya Petra Lafosca? Unik banget Terus juga buat kamu yang mau tanya-tanya sama mereka Atau mungkin mau men-challenge mereka Boleh banget SMS atau Whatsapp Kenal 811 800 105 Atau mention ke Twitter kita di atro2jak ya Nah sebelum kita ngobrol-ngobrol sama mereka Kita akan main games dulu Sama Petra Lafosca Kita akan main games yang namanya Pernah nggak pernah challenge Oke Silahkan Ameda dibagikan ke teman-temannya Kok gue udah berikan ya? Ini games yang harus kalian jawab secara jujur Karena kalau nggak jujur Nanti dosa kalian tanggung masing-masing ya Di akhirat ya Karena acara ini disaksikan oleh Tuhan yang maha kuasa Merinding lah gue Oke Jadi aku akan memberikan beberapa pertanyaan Kalian tinggal jawab pernah atau nggak pernah? Cara jujur dan tunjukin ke kamera Pernah atau nggak pernah ya Pertanyaan pertama Pernah atau nggak pernah Kalian berantem lebih dari tiga hari? Satu, dua, tiga Ameda pernah? Pernah abut pernah? Ruth juga pernah Oke Pernanya gara-gara apa masalahnya? Kalau aku sama nyokap Oh nggak, maksudnya satu sama lain Kalian bertiga Oh kita bertiga? Lu ngomong Lu briefing Kalian berantem lebih dari kalian Kalian maksudnya Lu nggak briefing gue Drop tau nggak sih gue? Kalian berantem lebih dari tiga hari Pernah nggak? Nggak, kalau kita bertiga nggak pernah Nggak pernah Nggak pernah Berarti cukup kompak ya Mereka ini ya Ternyata terbentuknya baru dua hari Jadi nggak pernah berantem lebih dari tiga hari Oke Berikutnya Pernah atau nggak pernah Kalian salah kostum Pas lagi ada satu acara Satu, dua, tiga Nggak pernah Nggak pernah Nggak pernah Bagus Teman-teman ini memperhatikan penampilan sekali ya Kita kan fashionable Oh iya fashionable Oke, oke, oke Baiklah Pernah atau nggak pernah Pas lagi manggung Tiba-tiba mati lampu Satu, dua, tiga Nggak pernah Nggak pernah Nggak pernah Bagus Tokennya selalu di update ya Berarti ya Kita agak eres sih Agak peres Kenapa? Agak peres Ini kan peres Oh peres Eh jujur dong Nggak pernah Kan gue bilang Jujur Oke, berikutnya Pernah atau nggak pernah Pas lagi nyanyi Tiba-tiba batuk Satu, dua, tiga Pernah Oh yang lain Nggak pernah Pernah Oke Lagi manggung di mana tuh Ingat nggak? Aku waktu lagi manggung di Depok Oh di Depok Terus juga sama Nggak Saya nggak nyanyi kan Oh iya bener Oh iya bener Lagi main gitar terus batuk gitu ya Berarti ya Gitar nggak bisa batuk Oh iya Oke Berikutnya Pernah atau nggak pernah Nggak mandi Pas mau manggung Satu, dua, tiga Nggak pernah Amedra Abut nggak pernah Ruth juga nggak pernah Yeay Bagus Pertanyaan terakhir Pernah atau nggak pernah Cari-cari alesan Supaya kamu nggak manggung Satu, dua, tiga Pernah Kok gitu sih coba Gue tanya Amedra alesannya apa waktu itu Waktu dimana ya Ruth ya Waktu dimana Jadi Gue jadi malu nih Kita ketahuan kan malu Terima kasih ya Met Terima kasih Jadi enggak sih Acaranya tuh acara organisasi kita Terus kita bilangnya kerja Apalagi kita main Luar biasa lo sahabat kreatif itu Terus gue penemukan satu foto Bahwa mereka dulu juga pernah Main ke Pro 2 Tapi di Numpang-Nampang Iya kan Waktu itu Kalian mewakili dari UKM Musik BSI Jadi kalian satu kampus ya Iya Oh satu kampus Jurusannya apa Aku sastra Oh kamu sastra Abut Kalau aku Manajemen informatika Manajemen informatika Ruth Aku teknik komputer Ustaz nih komputer Luar biasa Jahdu nggak sih Jahdu ya Jahdu banget Oke Terus Sekarang disini Kalian sebagai Dulu juga Petrala Fosca sih Sekarang juga maksudnya Enggak bawa nama Embel-embel kampus lah ya Sebagai Petrala Fosca aja Udah berapa lama sih kalian Enggak bung bareng-bareng Di Petrala Fosca ini Kita 10 Januari 2015 2015 Jadi udah Dua tahun lebih ya Dua tahun lebih Gimana awalnya bisa bareng-bareng? Gue harus cerita nih Iya dong Cerita dong Ceritanya sangat Jahdu loh Jahdu banget Padahal hari ini Cuacanya nggak mendukung Buat Jahdu loh Panas banget loh Panas bener-bener Kenapa-kenapa Panas-panas ngejigit gitu ya Gimana-gimana Jadi kita tuh Ceritain nggak ngejigit? Ceritain lah Eh kalau diundang ke Vini Nggak cerita Terus kita diem aja dong Jadi tuh suatu hari Kita kan memang Saya, Gedia, sama Ruth Itu kan Cewek-cewek centil Kita bikin grup Di BBM kan Nama grupnya itu Masih BBM ya Masih BBM Nama grupnya Manis Manja Oh my God Aduh buyung dong Embrudul Terus-terus Terus kita bertiga Biasalah Kita gibah lah Di grup lah Terus kata si Ruth sama dia Kenapa kita nggak bikin BBM aja gitu Oh boleh lebo Boleh tuh Angkret bikin Kita belum bikin sih Maksudnya apa yang namanya ya Namanya kenapa nggak ini aja Kenapa nggak Jubaida Atau apalah gitu namanya kan Akhirnya tercetulah Petra La Vosca Tapi itu belum pernah manggung Itu cuma kayak jamming-jamming biasa Di studio ala-ala gitu kan Suatu hari Organisasi kita itu Bikin ini Bikin Tunggu organisasinya apa UKM Band itu Iya Oh oke Bukan musik BSI Nah akhirnya Itu kan acara itu kan Slotnya panjang Tapi itu banyak yang kosong Nah kita lagi Lagi main gitar-gitar Biasa Main-main gitu Terus salah satu pendidik acara Belang gini Kakak nanti ngisi ya Oke Gue isi dong Terus Udah ngisi Selesai acara Itu pas ini Pas selesai acara Itu pendidik acara Langsung begini Kakak tadi Belum regis ya Ih drop Gue langsung drop Tau gak sih Syai Drop banget gue Jadi kalian tutup disuruh regis ya Padahal diminta maupun dia Embrue gue shock banget gue Ya ampun Padahal udah dengan baik hati Gue ngajak temen gue Yang dia punya band Lebih Lebih profesional Lebih syah dulu Daripada kita Udah gitu Kita langsung Gimana ya Kita niatnya baik Buat ngeramein Tapi terus Di tagih gitu kan malu Itu sih gak apa-apa Tapi akhirnya senior dateng Dia langsung teriak gini Meda tadi band lu belum regis ya Lo tau gak sih Kalau FTV gitu Kayak gue megang dada langsung Dihempas Gelombang Gitu gue Ya FTV azab gitu ya Bener-bener tau gak Gue malu banget Suma mata tertuju pada aku Oh my god Karena belum regis kan malu Akhirnya yaudah lah Dengan ikhlas gak ikhlas Magistrasi akhirnya Disitu posisinya temen kita Dia yang gitaris itu gak bawa duta Alias gak bawa duit Akhirnya gak mau Kita berdua Patungan Agak drop agak sedih sih Tapi Tapi itulah pengalaman pertama Akhirnya Petra Lala Fosca Manggung gitu ya Bener masih inget gue Tanggal 10 Januari Kenapa gak sehari lagi Jadi 11 Januari Kayak lagunya gigi Buat soundtrack Terus Soal nama Kenapa Petra Lala Fosca Filosofinya apa Dan apa itu sebenernya artinya Ruth Boleh Mbak Ruth Petra Lala Fosca Sebenernya meda yang cetusin Ruth Ruth aja yang jawab Ruth aja yang jawab Itu artinya batu Petra kan batu Lala Fosca itu cinta Jadi kita mau Band kita itu selalu Bisa memancarkan cinta Oh Lebih gini kok Batu Batu cinta Kayak batu cincin Ya bener sih gue terut Ah ribet ya gue ngomong Jadi Jadi Kalian tuh mau Kalau batu kan Kesannya kayak keras Gitu ya Tapi kalian Walaupun mungkin Keliatannya Keras di luar Tapi lebih di dalam Luar biasa Jadi udah 2 tahun Lebih kalian bareng-bareng Terus Sampai saat ini Udah berapa lagu Yang kalian Produksi Kalian bikin Yang di Kita udah banyak banget ya Kita ada 2 Banyak banget Ada 2 Eh 3 dong Oh iya 3 Cuman yang 1 Belum ini Belum di tag Nanti kita bakal akustik lagu itu disini Spesial bak kalian Jadi kalau gitu sekarang kita dengerin dulu Satu lagu dari Petra La Fosca Ini judulnya adalah Rasa yang sama Kira-kira rasa apa? Rasa manis? Rasa pahit? Pedas? Rasa asin Atau rasa apa lagi? Rasa apa sih? Nggak tau deh gue Yaudah kita dengerin dulu aja Sahabat kreatif Ini dia Petra La Fosca Rasa yang sama Rasa Pahit? Terima kasih 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 Jadi